Intro Shalom, jemaat GKY dimanapun kita berada, bersyukur kita boleh merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu, berikanlah kami hikmat dari Tuhan supaya kami mengerti dan boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sikap memusuhi terhadap pemberitaan Injil yang Paulus lakukan bisa datang dari berbagai pihak. Kisah para Rasul, fasal 22, ayat 23-24, tantangan kebencian datang dari bahkan orang-orang Yahudi sendiri. 23 mengatakan mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Bukan saja dari orang-orang sebangsanya Bapak Ibu, kebencian sikap permusuhan terhadap pelayanan yang Paulus lakukan juga datang dari para tua-tua, para pemimpin Israel, orang-orang yang notabene adalah rohaniwan, orang-orang yang harusnya mengenal Tuhan. Tapi mereka pun tidak suka dengan apa yang Paulus lakukan. Sama seperti orang-orang Yahudi pada umumnya. Bapak Ibu, tentunya kalau kita melayani Tuhan, kita melakukan sesuatu yang kita percaya bahwa itu adalah misi Tuhan untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Kita ingin orang-orang yang di dalam gereja kita, saudara-saudari seiman kita, para pemimpin kita mengerti, mendukung, mendorong kita untuk melayani dengan lebih baik lagi. Tapi pada realitasnya tidak selalu seperti itu. Bahkan bisa sebaliknya. Rasul Paulus menceritakan, bersaksi tentang imannya, menceritakan panggilan Tuhan supaya dia memberitakan Injil. Tetapi yang dia dapatkan adalah permusuhan. Bapak Ibu, apakah Rasul Paulus kemudian menjadi kecewa dan berhenti pelayanan? Tidak lagi mau memberitakan Injil, tidak lagi mau bersaksi demi nama Yesus? Tidak. Rasul Paulus komitmennya tetap jelas. Dari awal sampai akhirnya. Rasul Paulus mengatakan, Aku bahkan rela, bukan hanya untuk diikat, tapi aku rela bahkan jika harus mati demi nama Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin punya komitmen seperti itu. Dan saya yakin, Bapak Ibu juga ingin punya komitmen yang seteguh, sekuat Rasul Paulus. Walaupun tantangan menjadi begitu berat, dia tetap melayani Tuhan. Apa rahasia Rasul Paulus di fasal yang ke-23 ayat yang sebelas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, Demikian juga lah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Apa yang membuat komitmen Rasul Paulus begitu kokoh, Bahkan di tengah-tengah kebencian dan permusuhan, dan halangan dan rintangan di dalam melayani Tuhan? Sumbernya adalah Tuhan. Tuhan yang meneguhkan hatinya, menopang dia, sehingga dia tetap melayani Tuhan apapun yang terjadi. Bapak Ibu, biarlah Paulus dan sumber kekuatannya, yaitu Tuhan dan perintahnya, Boleh juga menjadi sumber kekuatan kita untuk terus melayani Tuhan apapun yang terjadi, Halangan apapun, permusuhan apapun yang harus kita alami di dalam memerintahkan Injil dan melayani Tuhan. Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sama seperti engkau meneguhkan, menguatkan hati Rasul Paulus untuk tetap kokoh di dalam komitmennya, Ikut Tuhan, melayani Tuhan, melakukan misi Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Kuatkanlah kami ya Tuhan, supaya komitmen kami juga seteguh dan sekokoh Rasul Paulus. Apapun yang terjadi, halangan dan rintangan apapun yang terjadi, kami tetap melayani engkau. Dengarkanlah doa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan.